Intro Akibat hujan dan tanah labil, tak hanya kios dan rumah yang terdampak. Jalan penghubung antar desa di Banjarnegara Jawa Tengah, juga longsor dan amblas hingga menyebabkan dua dusun terisolir. Tak hanya kios dan rumah yang terdampak, kondisi jalan juga amblas dan longsor di desa Kalitlaga, Pagentan, Banjarnegara. Akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan tanah yang labil, mengakibatkan jalan penghubung antar desa terputus. Ruas jalan desa tersebut amblas sepanjang 200 meter, dengan kedalaman mencapai 1 hingga 2 meter. Terputusnya jalan ini mengakibatkan dua dusun di wilayah desa Kalitlaga terisolir. Kondisi jalan yang rusak hanya dapat dilalui oleh berjalan kaki, sedangkan untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4, warga harus memutar sejauh 4 kilometer. Dampak daripada hujan, ya seperti ini berarti jalan longsor, terus tidak bisa dilalui kendaraan, termasuk akses para petani secara otomatis terputus dan ikut juga terkena dampaknya. Sepanjang berapa Pak jalan ini Pak? Sepanjang dari jalur besar, jalur jalan raya, berarti sekitar 212 meter. Dengan kedalaman amblas berapa ini Pak? Macam-macam, ada yang 2 meter, ada yang 1,5, ada yang setengah meter. Berarti warga memang sudah tidak bisa melalui jalan ini Pak? Ya berarti cuma jalan kaki, kalau untuk dilalui untuk kendaraan baik roda 2 apalagi roda 4, sangat tidak mungkin. Warga harus memutar Pak? Warga harus memutar. Sejauh berapa Pak? Kalau memutar berarti sekitar 4 kiloan. Selain itu, jalan amblas ini juga mengakibatkan akses perekonomian warga terganggu. Warga yang ingin melintas jalan tersebut diminta waspada karena pergerakan tanah masih terus terjadi. Dari Banjarnegara, Inung Terian, Satelit TV, Mewartakan.